Halo bun... Salah satu momen krusial dari melahirkan normal adalah saat bunda diharuskan mengejan untuk mendorong bayi keluar menuju jalan lahir. Mengejan ini sangat penting dan mempengaruhi kelancaran persalinan secara normal. Akan tetapi mengejan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab ada beberapa dampak buruk yang bisa ditimbulkan jika bunda melakukan beberapa kesalahan saat mengejan. Nah agar bunda dapat menghindari kesalahan tersebut, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa hal yang tidak boleh ibu hamil lakukan sebelum atau saat sedang mengejan. Yuk kita bahas bun. Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Mengejan tanpa aba-aba Hal pertama yang perlu bunda ketahui adalah timing atau ketepatan waktu untuk mengejan. Jangan sampai bunda mengejan sebelum waktunya atau tanpa aba-aba dari dokter atau bidan karena bisa membuang tenaga secara percuma dan membuat resiko robekan jadi lebih besar. Mengejan baru boleh dilakukan apabila pembukaan sudah lengkap. Oleh sebab itu, saat persalinan nanti, dengarkanlah dan ikuti instruksi dari dokter atau bidan yang membantu persalinan bunda. 2. Berteriak kencang Perlu bunda ketahui, jika mengejan tidak sama dengan berteriak. Jadi untuk mengejan secara efektif, bunda tidak perlu berteriak kencang-kencang. Sebab berteriak kencang saat mengejan dapat menguras tenaga serta menguras fokus bunda. Pusatkanlah tenaga untuk mendorong bayi keluar daripada membuang-buang energi dari mulut. Usahakan untuk tetap tenang dan aturlah teknik pernafasan dengan baik. 3. Memejamkan mata Selain berteriak kencang, bunda juga tidak dianjurkan untuk memejamkan mata saat sedang mengejan. Sebab, menutup mata saat mengejan dapat membuat pembuluh darah di mata pecah karena tekanan yang terjadi saat mengejan. Selain itu, berusaha membuka kedua mata saat mengejan juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri yang bunda rasakan saat persalinan. 4. Menahan Saat bunda sudah diinstruksikan untuk mengejan oleh dokter atau bidan, maka kerahkanlah tenaga bunda secara optimal untuk mendorong bayi keluar. Jangan ragu dan menahan-nahan saat mengejan tersebut. Bahkan, bunda tak usah malu atau khawatir jika nanti ada sedikit fesis yang ikut keluar. Di selasal waktu kontraksi, bunda bisa menfaatkan untuk beristirahat sejenak dan mengumpulkan tenaga kembali. 5. Bernafas sembarangan Salah satu prinsip utama saat mengejan yang perlu bunda perhatikan adalah mengatur dan mengontrol nafas dengan baik. Mengatur nafas dengan baik bisa mengoptimalkan tenaga yang bunda miliki, menghemat tenaga dan membuat bunda jadi lebih rileks dan tenang. Tarik nafas yang dalam secara perlahan-lahan dari hidung, kemudian hembuskan nafas panjang dan stabil melalui mulut secara perlahan. Jadi ada baiknya bunda mempelajari teknik pernafasan yang benar sebelum tiba waktu persalinan. Nah itu dia bun, beberapa hal yang tidak boleh ibu hamil lakukan saat mengejan nantinya. Persiapkan jadi bunda dengan baik agar bunda lebih siap saat menjalani persalinan nanti ya. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian.